BNN dan Polri menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektare di kawasan perbukitan di desa Rau, Rau Dolok, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Petugas kini memburu keberadaan pemodal serta peranam ladang ganja itu. Petugas menemukan 12 ribu batang pohon ganja siap panen yang diperkirakan memiliki berat hingga 6 ton. Batang pohon ganja umur diperkirakan 6 bulan usai tanam ini lantas dimusnahkan di lokasi dengan cara dibakar. Ladang ganja yang ditemukan ini berada di lereng gunung dengan kemiringan jalur 45 hingga 80 derajat dan diduga sengaja ditanam di tempat yang sulit agar tidak teridentifikasi petugas. Padahal yang kita musnahkan ini jumlah batangnya diperkirakan ada sekitar 12 ribu batang daun ganja yang siap untuk dipanen. Kita masih melakukan penyelidikan lanjutan dibantu dari pihak kepolisian juga dengan BNNK untuk mencari siapa pemodalnya, siapa penanamnya.